Saya pikir sudah jelas bahwa kesepakatan politik antara atau kontrak politik antara PKB dan Gerindra bahwa calon presiden, calon wakil presiden itu ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Mungamin Israndar. Apakah itu mau sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan itu terserah apa kemudian mereka berdua yang putuskan. Nah sehingga dalam waktu dekat memang kita dengan teman-teman PKB merencanakan akan mengadakan pertemuan antara ketua-dua ketua umum untuk membicarakan hal yang mungkin perlu dibicarakan dan diputuskan. Termasuk penentuan nama tahun laki presiden kah? Ya kalau itu kan nanti tergantung mereka berdua kan karena Pak Prabowo dan Pak Mungamin tentunya paham bahwa kontrak yang mereka tanda tangan itu juga mensyaratkan bahwa keputusan tentang capres dan calon pres itu ada pada mereka berdua.